Oke guys, gue nemuin solusi yang lumayan game-changing buat kalian yang jualan online. Pertama, gue mau intro dulu, bisnis tuh cuma ada dua tipe, orang yang jualan jasa atau orang yang jualan produk. Dan kebanyakan setelah gue survei di social media gue, banyak lebih suka jualan produk. Apalagi maraknya social media, pasti kalian nonton podcast sebelumnya. Shoutout buat Faiz, Antare Star, dia ngebangun outdoor wear dia di e-commerce, Lazada, Tokopedia, Shopee, sampai omsetnya miliaran per bulan. Dan sebenernya gue udah bahas dimana-mana, esensi dari sebuah bisnis itu cuma ada 3 fakta ini. Produk, marketing, operation. Bisnis yang bagus, produknya itu bagus, kita somehow bisa cari yang harganya kompetitif, punya USP yang kuat. Marketing dan brandingnya itu bagus, dan kalian bisa distribute lewat TikTok lah, lewat Instagram, lewat mana. Nah tapi biasa operations tuh yang orang paling mager ya. Operations tuh menurut gue ada dua kalau misalnya jualan online, yaitu logistik, fulfillment, pokoknya ngurus gudang, packing, pengiriman, dan lain-lain. Sampai satu lagi itu accounting. Nah accounting kan sebenernya catat keuangan. Nah gue gak usah bahasa-bahasi karena menurut gue ini solusi yang bagus banget. Gue baru tau ada yang namanya Crudible, atau mereka simple-nya tuh gudang online. Simple lagi nih, kalau misalnya kalian punya all shop yang jualan barang, kalian kan harus ngurus gudang. Misalnya kalau udah gede ya, ngurus gudang, sewa gudang, hire karyawan buat packing-packing, kirim-kirim, dan lain-lain. Bayangin kalau misalnya itu semua tuh di outsource, dan kalian gak bayar fixed cost. Kalian gak perlu bayar gudang, gak perlu bayar karyawan. Jadi kalau misalnya di bagian sana udah ke-fulfill, kalian tinggal fokus produk sama marketing. Bahkan gue udah ngobrol sama CEO-nya, Dana, dan jujur gue ngerasa ini solusi yang bisa jadi game-changing buat kalian yang jualan online. Biar kita sebagai business owner tuh fokusnya ya gedein bisnis melalui apa? Bagusin produknya sama bagusin marketing. Oke pertama gue mau bahas singkat dulu ya, Crudible itu apa? Crudible itu simpelnya gudang online, tadi gue udah jelasin dikit. Intinya, kalian tuh taruh barang-barang kalian di gudangnya Crudible. Mereka urus semua dari penyimpanan, packaging, pengiriman, dan lain-lain. Even ada asuransi kalau misalnya barangnya rusak, terus anti-banjir, dan lain-lain. Jadi kalian fokus di produk sama marketing. Dan yang hebatnya, kalau misalnya kalian simulasiin ya, misalnya sewa gudang, sewa karyawan, gaji karyawan berapa nih misalnya sama packaging, dan lain-lain. Itu kan ada fixed cost ya. Nah, Crudible itu take out itu semua. Jadi kalian tuh gak perlu bayar fixed cost untuk biaya-biaya logistik atau fulfillment. Terus mereka cuannya dimana? Crudible tuh ngambil persenan dari penjualan kalian. Tapi hebatnya, persenannya tuh ada limitnya. Jadi misalnya basic tuh 2,9% dari penjualan invoice kalian. Jadi bukan satu barang ya. Jadi misalnya satu order, 2,9% mereka ambil. Tapi maksimal itu 10 ribu. Kalau kalian nonton video-video yang sama gue, kalau misalnya unit ekonomis dari produk kalian sehat, 2,9% tuh cengli banget. Dan seadanya kalau misalnya kalian mau ekspansi, misalnya ke cabang di kota mana, di kota mana gitu. Kalian kan gak perlu datang ke sana untuk buka gudang, dan lain-lain. Terus bilang, gue mau di gudang sini dong, gue mau di gudang sini. Jadi kalau misalnya ada seller atau orang yang beli di lokasi itu, ya dikirimin dari lokasi itu. Sebenernya gue juga nemu solusi ini tuh pas nonton videonya Arief Muhammad. Jadi dia bilang, Billioners Project lagi nyari gudang. Terus gue nonton dia interview CEO-nya. Pas gue denger, gue bilang kayak gini. Salah satu yang gue suka dari ngebangun lean business adalah dengan capex yang lebih rendah. Capex rendah dan fixed cost-nya rendah. Nah, jadi kita tuh lebih fleksibel dalam ngatur uang kita. Jadi gak ada biaya pasti atau biaya gede yang harus kita keluarin. Ya, kita bayar berdasarkan performance kita. Kalau misalnya bisnis bagus, ya kita bisa bayar. Kalau bisnis jelek, kita gak bayar. Jadi kalau misalnya ada barang nih, yang misalnya ada seribu barang kita di gudang, kita tuh gak bayar penyimpanannya. Sampai barangnya kejual, baru kita bayar. Gue walaupun ngejelasin kayak gini, soalnya gue jujur lumayan amazed. Baru bener-bener tau secara detail ada solusi yang kayak gini. Oke, jadi harusnya dari sana tuh kebayang ya, kalau Crudible tuh apa. Tapi caranya gimana nih untuk pakai Crudible? Itu juga lumayan simple. Jadi kalian tinggal daftar lewat aplikasinya, isi form, dan lain-lain. Pilih gudangnya mau di mana. Udah deh, terus ada orang yang kontak lo buat yaudah nanti kirim semua barangnya ke sana. Kalau misalnya order-orderan, misalnya orderannya lewat e-commerce kayak Tokopedia, dan lain-lain. Mereka tuh ada integrasi. Jadi kalau misalnya customer kalian order dari Tokopedia, dari toko kalian, otomatis langsung dikirimin sama mereka. Mau itu logistik, pengiriman kayak JNA, dan lain-lain. Even grab sama Gosen pun bisa diprioritasiin sama mereka. Honestly, hal-hal kayak urus karyawan, HR, ngegaji, bayar listrik, dan lain-lain. Itu tuh sesuatu yang semua entrepreneur harus lakuin, mau nggak mau gitu. Cuman sebenernya kan yang ngebedain entrepreneur jago, atau jualan online yang hebat, adalah kunci kita di kreatif marketing, atau di product development. Menurut gue kita harus fokus dua itu. Dengan adanya Crudible tuh, itu nge-solve problem-problem yang rewel gitu. Misalnya yang kayak harus logistik, dan lain-lain. Ya kita bermimpi aja ya, kalau misalnya punya online shop, sandanya works di Jakarta, somehow kita bisa dapet audiens mungkin dari TikTok marketing, dan lain-lain. Kalian di Riau, atau misalnya di kota mana gitu misalnya. Kalau misalnya ada gudangnya di sana, kalian tinggal cek di website dan aplikasinya. Kalian tinggal kirim aja barangnya ke sana, terus nanti di-fulfill dari sana. So ini friendly buat kalian yang mau mulai dari kecil, atau yang mau ekspansi ke beberapa cabang di Indonesia. Again, ini gue nggak lebay. Kalian tau kalau misalnya kalian sering nonton video-video lama gue, gue advokat untuk ngebangun bisnis lean. Yaitu kalau bisa fix cost-nya nggak gendut. Misalnya, kalian punya karyawan 50-40 tuh ternyata karyawan buat logistik, fulfillment, buat packing, dan lain-lain. Itu kan rewel ngurusnya. Kalian kalau misalnya punya online shop, dan kalian pengen daftar, kalian bisa pakai kode promo Raymond. Karena gue lagi kerjasama sama mereka. Jadi kalian dapat bisa saldo 60 ribu. Jujur kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan custom, misalnya kayak dropshipping bisa atau nggak? Bisa. Kalian tinggal nonton videonya Armo itu. Custom packaging bisa nggak? Bisa. Kalian mau minta special request, misalnya oh coba barangnya di tes lu sebelum dikirim. Bisa. Dan itu semua tuh analoginya tuh kayak gini. Kayak itu gudang kalian sendiri, kayak karyawan sendiri. Tapi semuanya di outsource, jadi kalian nggak perlu fix cost. Walaupun nanti ada kayak extra services, kalau misalnya kalian mau yang aneh-aneh. Kalau misalnya kalian tertarik untuk ekspansi dari segi operations, biar ini semua automated. Kalian semua detailnya tuh ada di description. Mau dari link website-nya, dari aplikasinya, even kode promo-nya biar kalian dapat saldo gratis. Karena gue lagi kerjasama pakai kode Raymond. Konklusinya, cengli atau nggak? Menurut gue cengli banget. Honestly, kalau gue tahu ada ini dulu, kalau siapapun yang mau jualan online, gue rekomendasiin ini. Biar kalian ngapain? Kalian fokus di produk dan marketing. Kalian fokus di distribusi, fokus di branding, fokus di cari SKU baru. Akhirnya itu yang secara besar bakal bikin bisnis kalian grow. Kayaknya sih itu aja sih, selain dari edukasi fokus ke 2-3 fakta itu, gue baru tahu ada produk kayak gini, dan gue harus komunikasiin ke kalian, biar kalian tahu ada opsi kayak gini juga. Feel free, cek description. Kalau misalnya ini membantu buat kalian, jangan lupa subscribe, like, comment, shout out. Dana, semoga masih ingat, buat itu kita pernah meeting sekali. I guess, see you guys in the next video. biar nggak panjang lebar, kalian bisa langsung eksekusi. Bye-bye.